Kalau kamu termasuk orang yang benci hari Senin, nulis status, I hate Monday, ataupun kepikiran tiap hari Senin, aduh kenapa harus Senin lagi sih? Kenapa weekend cepet banget sih? Berarti ada yang salah. Balik lagi dengan aku di Gamva, kalau kalian tahu Gary V, kalau kalian nggak tahu cari aja di Youtube, pasti muncul dia. Subscribernya ya sekitar 2 juta, 3 jutaan mungkin. Nah itu dia pernah bilang, kalau hari Senin itu nggak buruk. Yang buruk adalah hidupmu, tapi dengan bahasa yang kasar. Kalau Inggrisnya gini, your Monday is not suck, your life is. Jadi gitu, bahkan dia, ya buat kalian yang tahu Gary V emang bilang kalau, emang bahasanya kayak gitu gitu, agak kasar. Tapi poinnya disini, hari Senin itu nggak pernah salah. Ada hal lain yang salah, yang membuat kamu benci sama hari Senin. Aku pernah berada di posisi seperti itu. Posisi membenci hari Senin. Bahkan lebih, bahkan nggak cuma hari Senin, bahkan setiap hari. Jadi ketika itu, aku bener-bener ngelakuin kerjaan yang, yang emang karena suatu keharusan. Di kerjaan itu, nggak ada libur. Jadi sistemnya disitu adalah, kerja selama 3 bulan, baru dapet libur 2 minggu. Nah disitu, hampir tiap hari itu, ya kayak hari Senin, berangkat, males. Ketemu hari esok tuh, aduh, kerja lagi. Ya saking karena nggak ada liburnya itu. Karena tiap hari kerja, jadi rutinitas itu dijalanin terus. Itu kenapa? Setelah aku pikir-pikir, ada yang salah dengan hidupku. Karena begitu aku nggak kerja disitu lagi, aku ngejalanin hidup yang lain, yang sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi, dan lain sebagainya, itu mau bangun pagi, mau hari apapun, mau weekend, mau weekdays. Kalau ada kerjaan tentang, tentang apa yang sedang aku jalani saat ini, digas aja. Nggak ada yang namanya males-males kayak apa-apaan kayak ogah-ogahan. Nggak ada, kecuali ya emang, emang nggak penting-penting amat lah. Ini sama kayak ketika kita semua mungkin lagi ada di jaman-jaman sekolah, di masa sekolah. Bayangin deh, balik lagi, flashback. Ketika disuruh berangkat sekolah pagi-pagi, dibangunin pagi-pagi, itu pasti males, coy. Karena nggak ada anak-anak tuh yang mau sekolah. Sebenernya nggak ada, itu karena dibaksa orang tua aja gitu. Karena disuruh orang tua, disuruh sekolah. Yang ikhlas bangun pagi, terus berangkat, karena passion. Wah, enak nih sekolah nih, berangkat ah, hobi, hobi sekolah, passion sekolah. Itu nggak ada, dia yang bukan karena kewajibannya. Itu. Jadi ketika melakukan hal yang dibenci, itu emang, emang nggak, emang selalu males. Bawaannya males. Nah ini berlaku juga dengan hari Senin. Ketika kita masih ke bawah weekend, terus ketemu hari Senin, dimana harus menjalani aktivitas, rutinitas, pekerjaan yang sebenarnya ogah buat kita jalanin, tapi karena terpaksa, karena emang duitnya di situ, itulah kenapa hari Senin begitu dibenci. Itulah yang membuat hari Senin dibenci. Karena sebenarnya ada pekerjaan yang dibenci, tapi berhubung. Berada di hari Senin, dan sebelum Senin adalah weekend, maka hari Senin lah yang jadi kambing hitam. Beda misalkan orang yang misalkan liburnya hari Jumat lah. Misalnya orang liburnya hari Jumat. Terus dia masuk di hari Sabtu. Dia nggak akan benci hari Senin, dia pasti benci hari Sabtu. Karena ya emang dia misalnya nggak ngelakuin pekerjaan yang dia suka nih. Tapi liburnya dia hari Jumat. Nah terus ketika Sabtu, dia berangkat lagi menjalani rutinitas. Dia pasti benci hari Sabtu gitu loh. Nggak benci hari Senin. Nah berarti bukan harinya yang salah. Tapi ada yang salah dengan pekerjaan yang nggak dicintai. Solusinya apa? Ya solusinya, Ya bukan keluar, bukan keluar dari pekerjaan terus berwirausaha nih misalnya. Nggak, nggak berwirausaha kayak gitu. Nggak, nggak kayak gitu. Apalagi pandemi gitu kan. Mana mungkin berani keluar gitu. Untuk saat ini. Karena pekerjaan lagi susah. Terus solusi yang paling tepat. Itu mungkin Kalau dari aku. Bikin plan di hari Senin. Bikin plan bahagia. Bikin plan Foya-foya. Atau misalnya Yang ditunggu-tunggu. Bikin plan yang Bisa ditunggu gitu. Yang bikin Nggak sabar Buat hari Senin. Misalnya Karoke Atau Ngemol Atau Makan di restoran Misalnya Ketika kalian merencanakan suatu hal yang membahagiakan di hari Senin Pasti kalian nggak sabar buat Menanti hari Senin itu Dan instead of membenci hari Senin nantinya Kalian pasti akan menunggu-nunggu Hari Senin tiba Itu tadi Pemikiranku tentang Kenapa orang Membenci hari Senin Karena mereka sebenarnya Bukan benci harinya Tapi mereka benci terhadap pekerjaan Seperti itu Ketemu lagi di Video selanjutnya Bye-bye